Warga Baduy surati Presiden Joko Widodo agar dihapus dari daftar destinasi wisata di Indonesia. Sementara Pemprov Banten sedang menelusuri pengirim surat itu. Mereka khawatir pelaku bukan asli warga Baduy. Sekretaris daerah Pemprov Banten, Almutabar mengatakan ada kejanggalan dari surat yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Seperti isi surat tidak ada persetujuan dari pemerintah daerah, Pemprov Banten segera berkoordinasi dengan Kepala Suku Baduy untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya surat dari warga adat Baduy ditunjukkan untuk Presiden Jokowi. Mereka meminta Presiden untuk menghapus daerah Baduy dari objek tujuan wisata. Permintaan itu bertujuan untuk melindungi kelestarian tatanan adat Baduy dari budaya asing. Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat apa-apa yang terkait respon pengajuan masyarakat Baduy gitu ya. Itu kan bisa dipastikan apakah warga Baduy yang mengajukan untuk menghapuskan ke Jokowi atau siapa Pak? Nah itu yang kita belum tahu itu. Makanya kita nunggu respon dari pemerintah pusat. Saya juga baru dengar informasi itu diajukan ke pemerintah pusat. Dan kebetulan provinsi tidak dapat CC-nya ya, surat itu gitu. Jadi kita tidak bisa atau belum bisa mempelajarinya juga gitu. Aku mau mencari dulu Pak surat itu atau mau mempelajarinya? Oh iya, kita terus sudah mengumpayakan. Saya sudah coba kontak ke Baduynya juga. Seperti apa, mungkin kita bisa fasilitasi. Terima kasih.